Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Vajor Custom Pen Oke, di kesempatan kali ini Saya akan melakukan proses pengecatan Pada selebur motor Namun, dalam proses ini Saya tidak melakukan Ataupun membersihkan Cat lamanya sampai bersih Nah, apakah Proses pengecatan seperti ini Aman atau tidak Nah, buat yang penasaran Langsung saja simak videonya Oke teman-teman Jadi, untuk medianya seperti ini Sebelum saya cat dasar Atau cat epoksi Jadi, untuk cat lamanya ini Hanya saya amplis ya, tidak dibersihkan Sampai total Oke, langsung saja kita lanjutkan Proses cat epoksi Ataupun cat dasarnya Untuk langkah Cat dasar ini Supaya cat lamanya Tidak ngangkat Ataupun tidak keriting Triknya yaitu Untuk penyemprotannya Ini kita semprotkan Tipis-tipis saja Hingga merata Hingga merata ke semua bidang Dan selain itu Untuk perbandingan pada cat dasar Atau cat epoksinya ini Kita buat sedikit lebih kental Dibandingkan dengan perbandingan Seperti biasanya Setelah cat epoksinya ini Kita semprotkan tipis-tipis Merata ke semua bidang Kemudian kita diamkan terlebih dahulu Antara 10-15 menitan Kemudian kita ulangi lagi Untuk lapisan yang kedua Karena proses pengecatan itu Akan lebih bagus Apabila disemprotkan tipis-tipis Dua kali lapis Dibandingkan disemprotkan Satu lapis langsung tebal Oke teman-teman Jadi untuk cat dasar Atau cat epoksinya Setelah kita tunggu satu hari Dan hasilnya seperti ini Hasilnya cukup lumayan puas Dan keringnya juga sangat keras ini Dan intinya Apabila teman-teman Ingin melakukan proses pengecatan Ataupun melakukan proses pengecatan ulang Dan cat lama pada medianya itu Masih bagus Dalam arti catnya tidak rusak Ataupun proses pengecatan Awalnya itu bagus Teman-teman tidak perlu Membuang total catnya Jadi cukup diamplas saja Itu sudah bisa Dan apabila cat dasar Ataupun cat epoksi ini Hasilnya tidak maksimal Dalam arti Semisal cat dasarnya ini Masih lembek Apabila dipencet kuku Tidak bisa keras Nanti saat proses pengecatan Ataupun proses clear cut Atau finishing Biasanya bisa menjadi trouble Biasanya catnya bisa ngangkat Ataupun bisa keriting Semisal saat proses pengecatan Ataupun saat proses finishing Tidak ada trouble Tapi untuk kualitas Finishingnya Biasanya kurang maksimal Clear cutnya juga tidak bisa keras Tetap dipencet kuku Tetap berbekas Dan selain itu Untuk jangka panjangnya Biasanya Kelamaan Catnya itu bisa bergelembung Seperti di dalamnya itu Ada udaranya Oke teman-teman Mungkin sampai disini Yang bisa saya jelaskan Mengenai cara proses Cat dasar Ataupun cat epoksi Tanpa Membuang cat lamanya Sampai bersih Oke cukup sekian dari saya Fajar Custom Pen Saya mohon maaf Apabila ada Kekurangan dalam penyampaian Dan sampai jumpa Di video-video selanjutnya Terima kasih Terima kasih telah menonton